Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat IPA semua Hari ini saya ingin membagikan sedikit pengalaman mengajar saya dalam menyampaikan materi kelas 7 semester 2 yaitu pokok bahasan tentang lingkungan dengan sub-pokok bahasan peranan maluk hidup dalam lingkungan Dalam cuplikan video ini saya mengkolaborasikan dua media pembelajaran untuk satu konsep pengetahuan yaitu memahami peranan maluk hidup sebagai autotrop dan heterotrop disini saya menggunakan dua macam media yaitu yang pertama media karton disertai gambar potongan-potongan kecil gambar yang nantinya siswa akan menempelkan gambar-gambar tersebut berdasarkan konsep pengetahuannya mengenai maluk hidup autotrop dan heterotrop dan media kedua berupa gambar lingkungan yang ditampilkan melalui layar proyektor dimana nanti siswa akan melakukan pengamatan gambar tersebut kemudian akan menentukan kelompok makhluk hidup yang autotrop dan heterotrop Nah penggunaan kedua macam media ini sangat efektif untuk membuat siswa aktif belajar dan membuat suasana kelas menjadi menyenangkan kita panggil Dindi Nopriansa ke depan yeay oke Dindi mau pilih apa silahkan ambil satu lalu tempel masuk di bagian mana kak ya heterotrop atau autotrop oke ada harimau teman-teman benar tidak harimau masuk ke heterotrop oke epi bulan dari silahkan ke depan epi pilih salah satu makhluk hidup lalu kamu masukkan kelompok autotrop atau heterotrop ya diambil apa itu manu manusia oke jawabannya betul betul Henny Henny ambil satu makhluk hidup lalu ditempel ke kelompok autotrop atau heterotrop oke apa ini iya apa gambar talas ya kladi kalau gitu ya betul apa benar iya Keisha silahkan pilih satu tempel ya pilih kuda ke heterotrop bagus benar betul M bintar hati-hati salah ambil salah masuk anggota ya ambil belalang ternyata masuk kemana iya autotrop atau heterotrop heterotrop bagus ambil apa nih lah iya boleh wah babi ambilnya iya benar apa salah benar oke silahkan ambil yang mana oke ambil disana apa itu tadi lumut kalau autotrop sih lumut benar redong ambil apa itu opohon ya kelompoknya autotrop bolter silahkan pilih iya boleh oke deh rumput laut di autotrop yuda mengambil tumbuhan paku taruh ke autotrop iya benar iya ambil kupu-kupu silahkan ditempel kemana iya betul ditempel ke heterotrop yes rapi ambil bakteri hijau tempel kemana oke sip autotrop haril jamur iya jamur kemak benar salah iya oke iya haril coba membenarkan jawabannya jamur merangnya ditaruhnya ke heterotrop haril jamur kuping bawa kemana oke benar iya baby silahkan tuliskan dengan cara mengamati gambar makhluk hidup apa atau benda-benda apa yang termasuk kelompok autotrop ayo satu saja apa yang salah satu autotrop disitu anggotanya siapa namanya pohon oke welsy salah satu anggota autotrop disana siapa tulis apa jawabannya welsy siapa ya benar ya benar jawabannya manusia lanjut kasihkan spidolnya ke teman yang lain tembak iya oke udah lihat apa-apa disana yang termasuk komponen heterotrop bulat ayo 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 kasihkan iya ayo 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 amat jangan salah amat kalau salah kamu ngepel ya ya serangga betul mat iya sudah siap untuk tes halo halo sudah siap untuk uji kemampuan siapkan siapkan kertas satu lem gambar oke ya pembahasan soal iya segolongan sekelompok oke gimana ya kira-kira siapa ya itu ya siapakah ini yang benar tentang gambar di atas yang mana berpikir ayo gimana ya nah sahabat IPA demikianlah pengalaman mengajar saya pada hari ini dan semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh